Sat Narkoba Polres Jakarta Barat mengungkap temuan ladang ganja seluas 12 hektare di penyabungan timur Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang bajar ganja di Mergonda Depok dua pekan lalu. Polisi lalu mengembangkan penyelidikan hingga ke Mandailing Natal, Sumatera Utara sekaligus menangkap Imron, petani ganja. Saat hendak ditangkap petugas, Imron warga desa Banjar lancat Mandailing Natal, Sumatera Utara ini berusaha kabur. Penangkapan Imron merupakan pengembangan dari kasus penangkapan Fikar warga Mergonda Depok, pemilik 115 kg ganja yang disembunyikannya di dalam drum. Dari keterangan Fikar inilah, tim Sat Narkoba Polres Jakarta Barat yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Ronaldo Maradona Seregar mengembangkan penyelidikan sampai ke Mandailing Natal, Sumatera Utara dan menemukan ladang ganja seluas 12 hektare milik Fikar yang dikelola oleh Imron. Selain itu, petugas juga berhasil menemukan dua karung ganja kering yang siap dikemas untuk dijual. Petugas langsung melakukan pemusnah ladang ganja tersebut dengan membakar semua pohon ganja. Masuknya di wilayah Desa Lahat, Kecamatan Panjabungan Timur, Kabupaten Madinah, dari Satuan Reserse Narkoba Jakarta Barat, kami telah mengungkap keberadaan ladang ganja yang jaringannya selama ini kami selidiki. Jadi di belakang kita ini terdapat kurang lebih 12 hektare. Pembentang dari ujung sana sampai di balik bukit tersebut, itu dari pengetahuan yang kami laksanakan. Polisi telah membawa Fikra dan Imron, serta seluruh barang bukti ke Mapores Metro Jakarta Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Sikrullah Zubi, kontributor berita satu.